Intro Tisu, apa sih yang kalian pikirkan kalau mendengar kata ini? Pertas, minyak keringat, flu, atau makanan? Bisa dibilang kita mungkin udah ketergantungan banget deh sama benda yang satu ini. Karena dalam situasi apapun, benda ini tuh selalu dibutuhkan. Seperti yang diketahui, salah satu kegunaan tisu adalah untuk kebutuhan kebersihan diri. Tapi kalian pernah kebayang gak sih, gimana jadinya kalau di dunia ini gak ada yang namanya tisu? Atau gimana ya dulu orang-orang waktu belum ada yang namanya tisu? Ini nih jawabannya. Sebelum tisu dan kertas ada, masyarakat seluruh dunia punya cara tersendiri untuk menjaga kebersihan diri mereka. Ada yang pakai batu, ada yang pakai kayu, ada yang pakai daun. Bahkan nih orang barat dulu, kalau cebok mereka biasanya pakai kertas bacaan, wall, ataupun jerami. Nah baru tuh pas abad ke-14, bangsa Cina udah pertama kali pakai tisu untuk toilet yang ukurannya masih kecil, cuma 2x3 inci. Tapi pada masa itu, tisu belum diproduksi secara gulungan dan kemasan seperti sekarang ini. Pengenalan tisu sebagai produk komersil itu bermula pada tahun 1857, ditemukan oleh seseorang bernama Joseph Gaiety. Nanti setelah tahun 1879, baru deh tisu diproduksi dalam bentuk gulungan oleh Scott Paper Community. FYI, tisu pertama kali dibuat menggunakan bahan baku kulit kayu yang kemudian dijadikan bubur kertas atau paper pulp. Nah sekarang tisu bisa dibuat dengan menggunakan bubur kertas yang udah didaur ulang atau yang namanya recycle paper pulp. Jadi pembuatan tisu sekarang bisa menjadi lebih ramah lingkungan. Seiring perkembangan zaman dan permintaan konsumen yang makin melunjat, akhirnya semakin banyak brand-brand yang membuat inovasi tisu termasuk varian penggunaannya. Mulai dari tisu toilet, tisu wajah, tisu makanan, tisu basah, sampai tisu magic. Ups! Let me know guys, kira-kira tisu jenis apa sih yang paling sering kamu pakai? Jawab di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!